Halo Teders, pemirsa setiap VBisnews, jumpa kembali dalam rekomendasi emas VBisnews untuk hari ini. Harga emas naik pada awal perdagangan sesi Amerika Serikat hari Kamis, didukung oleh ulemahnya Indeks Dolar Amerika Serikat. Sebelumnya pada awal minggu ini, Indeks Dolar Amerika Serikat terus mengalami rally sehingga menyentuh ketinggian hampir 20 tahun. Kenaikan harga minyak mentah baru ini juga menjadi kekuatan buris terhadap emas di luar pasar emas. Ditambah lagi dengan aksi short covering di pasar berjangka dan perceived value buying di pasar tunai, semuanya mendorong naik harga emas sehingga sempat mencapai 1.764 USD sebelum akhirnya sedikit terkoreksi normal ke 1.758 karena berkurangnya penurunan dolar Amerika Serikat. Emas berjangka kodak bulan Oktober naik 7 USD ke 1.758 USD per troy ounce. Hal kunci di luar pasar emas adalah harga minyak mentah naik emas yang mengalami kenaikan dan diperdagangkan di sekitar 94.50 USD per barrel. Indeks Dolar Amerika Serikat melemah pada awal perdagangan sesi Amerika Serikat. Yield obligasi tracer di 10 tahun Amerika Serikat mengalami kenaikan baru-baru ini mencapai 3.086%. Support terdekat menunggu di 1.753 USD yang apabila berhasil lewati akan lanjut ke 1.745 USD dan kemudian 1.730 USD. Resisten terdekat menunggu di 1.760 USD yang apabila berhasil lewati akan lanjut ke 1.775 USD dan kemudian 1.786 USD. Demikian rekomendasi mas untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Selamat berinvestasi. Sukses selalu. Salam Fibis. Salam Fibis.